Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesihatan atau Alhamdulillah senantiasa Allah memberikan kesihatan kepada kita Ini adalah kenikmatan yang layak, pantas untuk kita syukuri Kemudian kita akan meneruskan pelajaran yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Hadis kedua Yang mana kita telah sampai pada makna Muhammad Rasulullah Jadi kita telah membaca syarah atau penjelasan syusimin Akan sabda Nabi SAW wa'ana Muhammad Rasulullah Dan belum selesai atau belum lengkap kita membacanya Maka kita akan meneruskan pada pelajaran pagi hari ini Iftahu sofah samaneh wa'ishurun Rasulullah Rasulullah Rasulun bimakna mursal Rasul artinya Mursal yaitu orang yang diutus Rasul artinya Mursalun Yaitu orang yang diutus Seorang Rasul adalah orang yang Allah mewahyukan kepadanya dengan suatu syariat Dan Allah memerintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada umatnya Dan memerintahkan untuk mengamalkan syariat tersebut Ini definisi Rasul yang disampaikan oleh Syekh Al-Usaimin Dan engkau mengerjakan syarat Yaitu kamu mengerjakannya Yaitu mengerjakan syarat Dengan berdiri Yang sempurna Mu'tadilah Artinya tegak Bila tanpa U Bila seseorang tidak memiliki udur Wa kalimatu salatash mal faridah wa'nafilah Kata sholat disini mencakup sholat wajib Dan sholat sunat Wa tu'tiyazaka tu'ti bimakna Tu'ti Tu'ti bimakna tu'ti Dengan Yang pertama dengan ta Yang kedua dengan to Artinya Memberikan zakat Artinya zakat diberikan Kepada yang berhak Bisa langsung kepada mustahikin Atau lewat perantaraan amil Amiluz zakat Wa zakatuhiyal mal al wajib Bazluhu li mustahikihi minal amwali azzaqawiyah ta'abudan lillah Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan Kepada orang yang berhak menerima zakat Dari harta-harta yang wajib di zakati Minal amwali zakawiyah Harta-harta yang wajib di zakati Ta'abudan lillah Untuk beribadah kepada Allah Apa harta yang wajib di zakati Wahya azzahabu wal fidduh Hatta zakat yang wajib di zakati Adalah emas Perak wal masyah Kemudian binatang ternak Wal kharis minal arudi Dan Sesuatu yang keluar dari tanah Dari Hasil pertanian Wa'uruh ditijarah Dan Barang-barang perdagangan Untuk lebih Terperincinya pembahasan zakat Kalian Membuka Buku fikih Kitabu Zakat Kalian akan mendapati perincian Yang berkaitan dengan Masalah zakat Berikutnya Watasuma Ramadan Eh Tumsiku anil muftirati Ta'abudan lillah Mintulu il fajri Ila gurubis syamsi Watasuma Ramadan Dan kamu puasa Ramadan Yaitu kamu menahan diri Dari pembatal-pembatal puasa Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Waktu Terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Ini makna Puasa Menahan diri Dari Pembatal-pembatal puasa Sejak Terbitnya fajar Sampai Terbenamnya matahari Wa aslu siyami Fil lughati Al-imsak Asal kata siyam Atau asal kata puasa Secara bahasa Artinya Al-imsak Imsak artinya Manahan diri Wa ramadhanu Wa syahrul ma'rufu Ma bayna syaban Wa syawal Ramadhan adalah Bulan yang ma'ruf Yang berada diantara Syaban dan syawal Diantara bulan syaban Dan bulan syawal Itu bulan Ramadhan Wa tahujal bayta Ayat taqsudul bayta Liada in nuski Fi waktin mahsusin Ta'abudan nillah Dan kamu menuna Dan engkau Beribadah haji ke baytullah Yaitu kamu menuju baytullah Di Mekah Untuk menunaikan nusuk Menunaikan rangkaian Ibadah haji Fi waktin mahsusin Di waktu khusus Di waktu tertentu Jadi ibadah haji itu Ada waktunya Siapa yang Pergi ke Mekah Di luar waktu Ibadah haji Maka itu bukan Ibadah haji Sekedar ziarah Baitullah Atau sekedar umrah Karena dilakukan Di luar waktu Waktu haji Ta'abudan nillah Dan sebagai Peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah Rukun Islam Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu wa sallam Kepada Malaika Jibril Ini Setatau Ta'ilaihi Sabila Jika kamu Mampu Menempuh jalan Menuju Baytullah Jadi syarat Menunaikan ibadah haji Adalah Isti ta'ah Kemampuan Kemampuan badannya Kemampuan Dari sisi harta Dan termasuk Isti ta'ah Yaitu Mendapati Rombongan Atau Mendapati Amnotorik Jalan yang aman Karena di jaman dahulu Perjalanannya adalah Perjalanan darat Yang Memungkinkan Untuk Dihadang Oleh Para Perampok Jika itu ada Ini penghalang Untuk ibadah haji Menjadi tidak wajib Kala sodakta Malaika Jibril Mengatakan Sodakta Kamu Benar Al-Qa'il Sodakta Jibril Al-Qa'il Al-Qa'il Yang Mengucapkan Sodakta Kamu Benar Adalah Malaika Jibril Dan dia Malaika Jibril Dia yang Bertanya Maka bagaimana Dia mengatakan Kamu Benar Membenarkan Jawaban Nabi Padahal Dia yang Bertanya Karena orang yang Mengucapkan Sodakta Kamu Benar Kepada orang yang Berbicara Yaitu Ini menunjukkan Bahwasannya Dia memiliki Ilmu Yang dia Mengetahui Bahwasannya Lelaki ini Yaitu Nabi Muhammad Berkata Benar Atau Menjawab Dengan Jawaban Yang Benar Wahua Mahallu Ujbin Ini yang Membuat Heran Dia yang Bertanya Kok Membenarkan Jadi Para Sahabat Yang Mendengar Perbincangan Antara Rasulullah Dan Malaika Jibril Kehiranan Orang ini Bertanya Kemudian Setelah Dijawab Membenarkan Karnanya Para Sahabat Itu Kehiranan Bagaimana Lelaki ini Atau Seorang Lelaki ini Bertanya Kepada Nabi Kemudian Dia membenarkan Jawaban Nabi Lakin Saya Insyaallah Insyaallah akan datang Penjelasan Hal ini Syarhu Hadih Al-Arkan Al-Khamsah Penjelasan Rukun Islam Yang Lima Ini Rukun Pertama Disini Ada Satu Masalah Kenapa Dua Rukun Ini Dua Syahadat Ini Syahadat Ala Ilallah Dan Syahadat Anna Muhammad Rasulullah Ini kan Dua Syahadat Atau Syahadat Tani Dijadikan Satu Rukun Rukun Islam Yang Pertama Dan Kenapa Tidak Dijadikan Syahadat Dua Rukun Kenapa Jadikan Satu Rukun Rukun Islam Yang Pertama Dua Kalimat Syahadat Waljawab Anna Syahadat Bihadaini Tabni Alihah Syihatul A'mali Kullihah Bahwasannya Syahadat Persaksian Dengan Dua Perkara Ini Persaksian Persaksian Bahwasannya Tidak Ilah Kejolallah Dan Bahwasannya Muhammad Adalah Rasulullah Terbangun 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 Diatasnya Kebenaran Kesahan Semua Amalan Leanna Syahadat Kan Itibak Yaitu Mengikuti Apa Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Dari Ahkam Dari Syara'i Semua Amalan Yang Diniatkan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Terpenuhi Dua syarat Ini Pertama Ikhlas Dan Yang Kedua Mutaba Ahli Rasulullah Mengikuti Mengikuti Syariat Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Wala Wala Wa Mana Wa Mana Antasyahada Alla Ilha Illallah Ay 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 Yaktabira Insanu Bilisanihi Wa Kalbihi Bi Annahu La Ma'buda Hakkun Illallah Dan Mana Syahadat La Ilha Illallah Yaitu Seseorang Mengungkapkan Mengucapkan Dengan Lisannya Dan Hatinya Lisan Dibenarkan Oleh Hati Bahwasannya Tidak ada Yang Diibadai Hak Dengan Benar Atau La Ma'buda Hakkun Tidak ada Yang Diibadai Yang Disembah Yang Benar Illa Illallah Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Semua Yang Diibadai Dari Selain Allah Adalah Batil Dan Yang Benar Hanya Peribadatan Kepada Allah La Syarikalah Tidak Ada Sekutu Baginya Wa Ashadu Bimana Ukir Rubikol Bina Tukun Bilisani Makna Ashadu Saya Bersaksi Yaitu Saya Mengikrarkan Dengan Hatiku Yang Saya Ucapkan Dengan Lisanku Itu Makna Ashadu Saya Mengikrarkan Dengan Hatiku Yang Saya Mengucapkannya Dengan Lisanku Karena Sahadah Karena Persaksian Itu Adalah Ucapan Dan Penghabaran Terhadap Apa Yang Ada Di Dalam Hati Itu Makna Sahadah Itu Makna Persaksi Apabila Orang Yang Persyahadah Itu Orang Yang Akhros Orang Yang Bisu Tidak Bisa Berucap Tidak Bisa Berucap Tidak Bisa Ngomong Maka Cukup Bagi Dia Mengikrarkan Sahadat Itu Di Dalam Hati Karena Tidak Mampu Ngomong Kalau Dia Bisa Ngomong Pasti Dia Mengucapkan Sahadat Karena Dia Punya Uzur Tidak Bisa Ngomong Orang Yang Bisu Maka Ikrarnya Dalam Hati Kalau di Zaman Sekarang Ya Ada Isyarat Maka Pengikraran Seorang Yang Bisu Dengan Bahasa Isyarat Dan Dan Dibenarkan Di Dalam Hati Wasyahadat Bilisan Latakfi Bidalilin Annal Munafiqina Yashaduna Lillahi Azza Wajalla Bilwah Daniyah Walakin Sahadat Itu Tidak Tidak Cukup Dasarnya Dalilnya Bahwasannya Orang-orang Munafik Di zaman Nabi Yang Nifaknya Itu Nifak Yakti Kodi Mereka Bersaksi Akan Wahda Niatillah Bersaksi Untuk Allah Akan Keesaannya Akan Tapi Mereka Bersaksi Dengan Lisan Mereka Dan Mereka Mengucapkan Berkata Dengan Lisannya Apa Yang Tidak Ada Dalam Hati Mereka Itu Sifat Munafik Demikian Munafik Yakti Kodi Dan Ucapan Lisan Tersebut Tidak Bermanfaat Bagi Mereka Bagi Siapa Orang-orang Munafik Mereka Datang Kepada Rasulullah Pergi Menghadap Rasulullah Sallallahu Dan Mereka Menguatkan Bahwasannya Mereka Bersaksi Bahwasannya Nabi Adalah Utusan Allah Dan Allah Tahu Kalau Nabi Muhammad Itu Rasulullah Utusan Allah Mengetahui Dan Allah Berseksi Bahwasannya Orang-orang Munafik Itu Bohong Dengan Ucapan Mereka Bahwasannya Muhammad Adalah Rasulullah Mereka Hanya Mengucapkan Dengan Lisan Tapi Mereka Kufur Kepada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa la ilaha illallah Ayy La ma'budah Hakkun Illallah Tidak ada Yang dibadai Secara benar Kecuali Allah Wa bitakdirina Al khabar Bi hadih Al kalimah Hakkun Ya tabayan Al jawab An iskali Tali La ma'budah Hakkun Illallah Tidak ada Tidak ada Sesembahan Yang hak Kecuali Allah Dan Bitakdirina Al khabar Dengan kita Memunculkan Khabar Dengan kalimat ini Hakkun La ma'budah Hakkun La ilaha Illallah La ilaha Illallah Disini Khabar La nafili Cinsinya Tidak disebutkan La ilaha Illallah Maka Ditakdirkan Yaitu Dimunculkan Diumpamakan Kalau ditampakkan Maka Khabar La nafili Cinsinya Adalah Hakkun Yang benar Ya tabayan Al jawab An iskali Tali Dengan kita Menampakkan Khabarnya Maka jelas Kerumitan Kerumitan berikut Akan Menjadi Hilang Kerumitan Apa Wa Kayif Hayu Kallu La ilaha Illallah Kerumitannya Iskalnya Bagaimana Dikatakan La ilaha Ma'anna Hunaka Alihat Untuk Badu Mindunillah Bagaimana Kita mengucapkan La ilaha Tidak ada Tuhan Tidak ada Ilah Padahal Disana Banyak Alihat Untuk Badu Mindunillah Banyak Tuhan Tuhan Yang Diibadai Yang Disembah Dari Selain Allah Di Dunia Ini Banyak Orang Yang Menyembah Selain Allah Banyak Orang Yang Menuhankan Selain Allah Dan Mereka Menyembah Beribadah Mendikatkan Diri Kepada Tuhan Tuhan Tersebut Dari Selain Allah Iskalnya Kita Mengucapkan La ilaha Tidak ada Tuhan Padahal Banyak Tuhan Yang Diibadai Tuhan Tersebut Menamakan Tuhan Tuhan Tersebut Ya Tuhan Ada Kecocokan Penamaan Allah Dan Penamaan Orang Yang Menyembah Tuhan Tersebut Sama Sama Menamakan Alihah Tuhan Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Alihah Tidak Bermanfaat Bagi mereka Tuhan Tuhan Mereka Yang Mereka Sembah Yang Mereka Seru Yang Mereka Mintai Doa Dari Selain Allah Sedikitpun Tidak Memberikan Manfaat Sedikitpun Dalam Ayat Ini Allah Menyebut Tuhan Tuhan Yang Mereka Sembah Alihah Alihah Artinya Tuhan Apakah Mereka Memiliki Tuhan Tuhan Yang Menghalangi Mereka Dari Selain Kami Tuhan Tidak Bisa Menolong Diri Mereka Sendiri Dan Mereka Walahum Minna Yushabun Dan Mereka Tidak Walahum Minna Yushabun Yushabun Artinya Dan Mereka Tidak Dilindungi Dari Azab Kami La Yastati Unan Nasru Amfus Him Walahum Minna Yushabun Dan Mereka Tidak Dilindungi Dari Azab Kami Jadi Tuhan Tuhan Tersebut Tidak Bisa Menolong Diri Mereka Sendiri Dan Tidak Bisa Dan Mereka Tidak Dilindungi Dari Azab Kami Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Qala Ta'ala Waladad Umallahi Lahan Akhar Dan Ja'alah Kamu Menyeru Tuhan Yang Lain Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dari Tiga Ayat Ini Semuanya Allah Menyebut Tuhan Tuhan Yang Orang Orang Munafik Orang Orang Musyrik Dan Orang Kafir Sembah Itu Dengan Kata Aliha Ilahan Yang Jamaknya Aliha Tuhan Tuhan Jadi Iskalnya Disitu Kita Mengucapkan La Ilaha Tidak Ada Tuhan Faktanya Banyak Tuhan Tuhan Yang Diibadai Dari Selain Allah Fabitabdirul khobar Fi'a La Ilaha Ilallah Naku Luhadil Ayah Allatitu Badu Mindunillah Iya Alihatun Lakin Nahabatilah Dengan Mentakdirkan khobar Yaitu Dengan Memunculkan Khobar Atau Menampakkan Khobar La Ilaha Illallah Disini Isimlah Adalah Ilah Nakuluhadil Aliyah Alatitu Badu Mindunillah Kita Katakan Tuhan Tuhan Yang Diibadai Dari Selain Allah Adalah Alihatun Lakin Nahabatilah Dengan Kita Memunculkan Khobar Nyah Hakun Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwasannya Tuhan Tuhan Yang Diibadai Tersebut Atau Tuhan Tuhan Yang Ada Yang Manusia Mengibadai Tuhan Tuhan Tersebut Dari Selain Allah Adalah Alihatun Lakin Nahabatilah Benar Itu Tuhan Mereka Akan Tapi Itu Tuhan Yang Batil Laisat Aliha Laisat Ilahan Hak Kon Bukan Tuhan Yang Benar Tuhan Yang Benar Satu Allah La Syarikalah Tidak Ada Sekutu Bagi Dia Wa Laisalah Hakkul Ulhiyah Min Syaih Dan Tuhan Tuhan Dari Selain Allah Tersebut Dia Atau Mereka Tidak Memiliki Hak Ubudiyah Hak Disembah Sedikitpun Wajah Menjah Menunjukkan 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 Firmat Allah huwal batil itu Tuhan yang batil wa anallahu aliyul gabir dan sesungguhnya Allah dia maha tinggi lagi maha besar jadi ayat ini menerangkan bahwasannya Allah lah ilahul haq sedangkan apa yang mereka seru apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah Tuhan yang batil jadi tidak ada ishqal dalam ucapan la ilaha illallah karena yang dinafikan adalah Tuhan-Tuhan yang batil yang dinafikan itu kebatilan Tuhan tersebut bukan menafikan adanya Tuhan dari selain Allah Tuhan selain Allah ada cuman itu Tuhan yang batil فَإِذَا جَاءَ مُشْرِكٌ إِلَا تِمْسَالٍ يَعْبُدُهُ فِيَنْ يَرْكَعُوا لَهُ وَيَسْجُدُوا وَيَنْتَهِبُوا وَيَخْشَأْ وَرُبَّمَا يُغْمَلِيهُ فَإِبَادَتُهُ بَاتِلَهُ وَمَقْدُبُهُ بَاتِلٌ أَيْدُونَ apabila datang seorang musyrik kepada timsal yaitu kepada berhala patung yang dia menyembahnya dia rukuk kepadanya dia sujud wa yantahib yantahib merendahkan diri kalau tidak salah ini wa yaksha dan khusyuk tunduk wa ruba mayu gma'alehi dan kadang dia sampai pingsan di hadapan Tuhannya di hadapan patung tersebut fa ibadatuhu batilah maka peribadatannya itu batil tidak benar wa ma'buduhu batilun a'idun ibadahnya batil dan yang dia ibadahnya juga batil walaupun dia sampai nangis-nangis atau sampai menundukkan diri yang sangat sampai dia pingsan pingsannya mungkin sedih pingsannya mungkin takut di hadapan patung tersebut maka peribadatan ini adalah peribadatan yang batil Tuhan yang mereka sembah juga batil illallah Allah alamun ala rab la yisamma bihi ghayruhu illallah kecuali Allah la ilaha illallah tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Allah adalah alamun ala rab Allah adalah alam itu nama rab subhanahu wa ta'ala la yisamma bihi ghayruhu tidak boleh ada sesuatu yang diberi nama Allah wawwa aslu asmaillah ini adalah dasar nama-nama Allah atau asal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala walihada takti al asma'u tabiatan lahu karenanya datang nama-nama mengikuti nama Allah ini walayati tabi'an lil asma'i illa fi ayatin wahidah dan tidak datang sebagai tabi' lil asma' untuk nama-nama Allah illa fi ayatin wahidah kecuali dalam satu ayat wa hua kaluhu wa hua kalullah yaitu kalullah ila siratil azizil hamid alladhi allahil ladhi lahu mafis samawati wa mafil ard ila siratil azizil hamid kepada jalan yang maha perkasa laki maha terpuji allahi allahi disini sebagai tabi' sebagai na'at kepada alhamid jadi walayati tabi'an lil asma'i illa fi ayatin wahidah kata Allah itu tidak datang sebagai tabi' lil asma' untuk nama-nama Allah kecuali dalam satu ayat saja allahi alladhi lahu allahini allahi kenapa majrur karena dia sebagai tabi' bagi alhamid azizil hamid aziz dia majrur karena mudhaf ilaih alhamid dia majrur karena tabi' kepada aziz allahi juga majrur karena tabi' kepada aziz pula laki' lakinnallafzal ismi'al karimihuna badalun minal azizi walisat sifah jadi Allah disini sebagai tabi' tapi kedudukan dia sebagai badal bukan bukan sifat bukan na'at tapi sebagai badal li'anad jami'al asma'i nama takunu tabi'ah lihadal ismi'al azim karena seluruh nama-nama Allah itu tabi'ah itu sebagai tabi' pengikut bagi nama Allah yang agung ini jadi asal nama-nama itu asal nama-nama Allah itu dasarnya atau asalnya adalah lafad Allah dan selain lafad Allah itu tabi' dan demikian dan kata syusimin Allah disini sebagai badal bagi kata bagi nama Allah al-aziz dan badal itu tabi' ayatul abrahimani warahimakumullah ini yang berkaitan dengan lafad la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah mas'alatun hal hadihi syahadat tudikhil insana fil islam ada satu masalah apakah atau satu pertanyaan apakah syahadat ini memasukkan seseorang ke dalam islam yaitu orang yang mengucapkan syahadatain ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasullah ini memasukkan seseorang kepada islam atau tidak jawabannya naam tudikhiluhu fil islam syahadatain itu memasukkan seseorang ke dalam islam hatta laudunanna anna huqa lahata awudan sampai kalau kita menyangka dia mengucapkan syahadat itu untuk melindungi diri kalau ada orang yang kita sangka dia mengucapkan syahadat karena untuk melindungi diri maka hukumnya ya secara tuh dihukumi zuhir kalau dia masuk islam dan mengucapkan syahadat tersebut syahadatain tersebut fa'inanna nu'ximu dammahu wa malahu maka kita melindungi darah dan hartanya dengan dia mengucapkan syahadatain walaudunanna anna huqa laha kathiban seandainya kita menyangka dia mengucapkannya bohong jadi kita melindungi darah dan hartanya walaupun dia walaupun kita menyangka dia mengucapkannya untuk sekedar bohong untuk melindungi diri agar tidak ditumpahkan darahnya atau tidak dirampas hartanya dalilah itu adalah kisah seorang musrik yang dikejar oleh usamah dan usamah bisa menyusulnya ketika dia mengejar seorang musrik tersebut hinaharubal musriku ketika seorang musrik itu lari dari peperangan falamma adrakahu usamah bisaif ketika usamah bisa menyusulnya dan bisa untuk ditebaskan pedang kepadanya qa'la la ilaha illallah sebelum usamah membunuhnya dengan pedangnya seorang musrik ini yang lari ini dari medan perang dia mengucapkan la ilaha illallah faqatalah usamah dhonnan anahu qa'la ta'udhan minal qatli tapi usamah tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah dia dibunuh oleh usamah kenapa? karena usamah menyangka dia mengucapkan la ilaha illallah itu untuk melindungi diri saja ayo qa'la li'alla yuqtal dia mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan syahadatain untuk melindungi diri agar dia tidak dibunuh oleh usamah itu persangkaan usamah faqatalahu maka usamah tetap membunuhnya ketika peristiwa ini diceritakan kepada rasulullah maka rasulullah mengulang-ulang perkataannya apakah kamu membunuhnya apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah dan rasulullah senantiasa mengulang-ulang pertanyaan ini kepada usamah aku telah tahu apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kenapa karena dia melakukan kesalahan besar dan mendapat teguran dari rasulullah s.a.w. dengan perkataan nabi ini kenapa dia berangan-angan tidak masuk islam atau belum masuk islam karena orang musyrik membunuh orang yang mencakkan la ilaha illallah tidak berdosa kapan tidak berdosa maksud saya gini kalau dia ada seorang musyrik membunuh seorang mu'min kemudian dia masuk islam maka seluruh dosanya itu terampuni terampuni oleh Allah semua dosa orang yang masuk islam itu bersih apapun dosanya dosa-dosa besar dosa besar apapun menjadi terhapus dosa-dosa tersebut termasuk pembunuhan jangankan dosa besar dosa besar yang paling besar pun yaitu syrik kufur Allah mengampuni dengan masuk islam apalagi dosa yang di bawah itu termasuk diantaranya dosa-dosa besar yaitu pembunuhan dan kesalahan usama disini adalah membunuh seorang mu'min atau seorang muslim dari dia muslim apa dari dia mu'min apa orang yang dibunuh usama tersebut mengucapkan la ilaha illallah ini menunjukkan dia seorang muslim seorang yang masuk islam dengan ucapan tersebut maka ini kesalahan usama yang ditegur dengan keras oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam dari kerasnya apa yang didapati dari teguran Rasulullah salallahu alaihi wasalam sampai berangan-angan dia belum masuk islam ketika dia mengerjakan kesalahan tersebut yaitu membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah idhan nahnu laysalana illa dhahir hatta lo ghalaba ala dhunina annahu kalahata audhan jadi kita laysalana illa dhahir tidak ada bagi kita kecuali melihat yang dhahir melihat dhahirnya apa yang tampak dari orang tersebut walaupun besar persangkaan kita dia atau orang tersebut mengucapkannya untuk melindungi diri fa'innaha tu'ximuhu sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu melindungi orang tersebut dari untuk ditumpahkan darahnya demikian pula selain ditumpahkan darah seperti dirampas hartanya karena kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir maka darah dan harta orang kafir itu sebut halal dengan syarat kafirnya kafir harbi bukan kafir mu'ahad atau bukan pula kafir dari ahlu zimlah kalau kafirnya kafir harbi ya boleh dibunuh dan boleh dirampas hartanya jadi ucapan la ilaha illallah bisa melindungi orang yang mengucapkannya untuk ditumpahkan darahnya dan dirampas hartanya kenapa karena ucapan la ilaha illallah itu memasukkan seseorang ke dalam islam dan yang lebih sempurna yang mengucapkan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah kalau itu non muslim ingin masuk islam berhubung di peperangan dan takut terbunuh sudah dihadapannya orang yang memunuh ya singkatnya mengucapkan la ilaha illallah benar seandainya dia murtad setelah mengucapkan la ilaha illallah atau setelah dia bersyahadat kemudian dia murtad kotalnahu maka kita membunuhnya kenapa dibunuh karena hukuman orang yang murtad dalam islam ya hukuman mati tapi harus dimintai tobat terlebih dahulu dan ini didapati di tentara orang-orang kafir idha asara asarohum al muslimun apabila kaum muslimin menawan mereka kalau aslamna min ajli ayak semu'afus semu'afus min laqatul para tawanan dari pasukan musuh pasukan kafir ditawan oleh kaum muslimin kemudian para tawanan dari orang kafir tersebut mengucapkan kami masuk islam min ajli an yuk an yuk min ajli an yuk semu'afus min al-qatli min ajli an yuk semu'afus min al-qatli tujuan mereka mengatakan kami masuk islam agar mereka bisa melindungi diri mereka dari hukuman mati mereka bertanya apakah kita membunuh mereka atau menghukum mati mereka para tawanan kafir setelah mereka mengucapkan la ilaha illallah kita membunuh mereka atau tidak nakulu hadis usamah yadulu ala andahum la yuktaluna walakin yurakabun para tawanan kafir yang masuk islam mengucapkan la ilallah mengucapkan syahdatain mereka tidak dihukumati berdasarkan hadis usamah tersebut hadis usamah menunjukkan mereka tidak dihukumati atau tidak dibunuh walakin yurakabun akan tampil para tawanan yang masuk islam tersebut yurakab diawasi fa'idhah dohra minhum riddah kutilu jika tampak kepada mereka kemurtatan maka mereka dihukumati karena dengan bersahadat mereka wajib melaksanakan hukum-hukum islam syariat islam fa'idhah fa'inkan al-kafir yakul la ilaha ilallah apabila ada seorang kafir yang mengucapkan la ilaha ilallah lakin la yashadu anna muhammad rasulullah tapi dia tidak bersahadat muhammad rasulullah seorang kafir masuk islam sekedar dia mengucapkan la ilallah apabila dia mengucapkan la ilallah kemudian dia mengingkari risalahnya muhammad kenapianya muhammad tidak mengucapkan asyadu anna muhammad rasulullah maka ini tidak cukup untuk menjadikan ucapan la ilallah masuk islam harus bersahadat pula bahwasannya muhammad utusan Allah dia harus menambah persaksian bahwasannya muhammad adalah utusan Allah dalam hadis yang mulia rasulullah mengatakan serulah mereka untuk beriksa bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasannya aku adalah utusan Allah telah diketahui secara itirar secara doruri dari agama rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam dan umat telah sepakat diatasnya bahwasannya yang pertama kali diperintahkan kepada manusia adalah bersyahadat Allah 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 wa'ana muhammad rasulullah wa'bidhalika yasirul kafir musliman menjadilah seorang kafir itu muslim dengan ucapan syahdatan ini wa'idha kana musliman wa'ashahida Allah ilaha ilallah apabila dia seorang muslim apabila apabila dia menjadi seorang muslim dan bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah wa'amata ala dhalik dia mati diatas itu cukup berdasarkan sabda Nabi s.a.w mankana akhru kalamihi mankana akhru kalamihi minat dunia la ilaha ilallah siapa yang akhir perkataannya dari dunia ucapan la ilallah dakhul aljannah maka dia masuk islam wa'innama iktafa bila ilaha ilallah lianna hadhal mayyid lianna hadhal mayyid yukiru bianna muhammad rasulullah walaysa indahu fiha iskal sesungguhnya cukup dengan ucapan la ilaha illallah karena seorang yang mati ini mengikrarkan meyakini atau berisaksi bahwasannya muhammad adalah utusan Allah walaysa indahu fiha iskal dan tidak ada dalam hal ini pada dirinya iskal kerumitan ayuhatollah rahimani warahimakumullah wa syahadatu alla ilah illallah tastazimu ikhlas al-ibadah bersaksi bahwa sendidada ilah kecuali Allah mengharuskan ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini atau jenis ini dinamakan dengan tauhid tauhidul uluhiyah jenis ini dinamakan dengan tauhid uluhiyah dinamakan pula tauhidul ibadah karena makna la ilah illallah ayla ma'budah hakun illallah karena makna la ilah illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala idhan la tu'badu ghairullah jadi tidak ada yang diibadai dari selain Allah dari Tuhan Tuhan selain Allah fa man kawla la ilah Allah wa abadu ghairullah kadhib fa huwa kadhib siapa yang mengucapkan la ilah kemudian dia menyembah selain Allah maka dia bohong dalam ucapan tersebut dalam syahadat tersebut karena sesungguhnya syahadat ini mengharuskan ikhlas ibadah kepada Allah dan menghilangkan ria dan menyembongkan diri semisanya ini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyadu ala ilah ila anda astaghfir kawadu bilaik wa sallallahu ala nabina muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu ala nabina muhammad